Sempat terjadinya karhutlah di wilayah Provinsi Jambi akibat pusim kebarau, partikel udara di Kota Jambi dalam miku ini masih dalam kategori baik. Penyebaran partikel udara PM 2.5 di Kota Jambi sendiri dalam miku ini masih kategori baik. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Jambi Ibnu. Namun pada 1 Agustus, tepatnya jam 19.00 waktu Indonesia Barat, menunjukkan grafik kategori sedang, namun tidak berlangsung labah sekitar 1 jam, lalu turun lagi ke indeks yang baik, sehingga pagi tadi nilai udara terpantau memasuki nilai baik. Sementara itu, sempat masuk dalam kategori sedang, barangkali itu juga terpengaruh kondisi kebut asap-separan asap dari penyebaran wilayah dari Provinsi Jambi. Karena kondisi di wilayah selatan dan barat daya Jambi, ada potensi dan titik padas dan asap, sehingga mungkin pada saat jam 7 malam terindikasi, berimbas pada nilai indeks kategori sedang, meskipun hanya 1 jam muncul di data, dan sampai pagi tadi masih menunjukkan kategori baik untuk Provinsi Jambi. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan. Ini mempunyai peralatan PM 2,5 di Kota Jambi, di Bandara Jambi, di Mendalo, atau di Stasiun Kelimatan Jambi. Jadi untuk kondisi pesebaran partikulat udara PM 2,5 di Kota Jambi sendiri, dalam minggu ini masih kategori baik. Namun, tadi malam, sekitar tanggal 1 Agustus, tepatnya jam 19 atau jam 7 malam, memang menunjukkan grafik yang memasuki nilai sedang. Namun itu tidak berlangsung lama sekitar 1 jam. Habis itu berlangsung turun lagi ke nilai indeks yang baik. Sampai pagi ini, nilai kulat-kulat udara yang kami bantau masih menunjukkan nilai baik. Mungkin sempat tinggi di dalam kategori sedang itu apa sebabnya, Pak? Baik, bukan tinggi, jadi sempat masuk kategori sedang. Barangkali itu juga terpengaruh dari kondisi kabut asap ataupun sebaran asap dari beberapa wilayah di Provi Jambi. Artinya itu terbawa angin, Pak? Ya, karena memang kondisi di wilayah selatan dan barat daya Jambi ada potensi dan timbul titik panas dan asap sehingga mungkin pada saat jam 7 malam kemarin itu terimplikasi ataupun berimbas kepada nilai indeks kulat-kulat udara yang menunjukkan nilai sedang. Meskipun hanya 1 jam itu muncul di data kami, Mas. Selebihnya sampai malam pagi ini, sampai jam 7 pagi ini masih menunjukkan kategori baik untuk kulat saudara di Provinsi Jambi, Mas.